Gitu juga, gue kan amnesia ya anaknya. Gue suka, mohon maaf nih, kadang-kadang gue lupa ini siapa gitu, kayak. Gue sampe udah gue tanya, eh, ini siapa sih? Gue kok lupain gitu, tapi kayak, hai Susan, hai gitu. Gue paling gak suka gitu kalo udah ngumpul rame-rame, terus gue gosip jadinya ujungnya. Gak kan? Iya, iya. Ngomongin ini, ngomongin itu, kayak males lah gue, udah. Iya, iya. Iya. Udah nih? Hmm? Udah. Udah. Gitu aja. Langsung take. Oh iya, baik. Jangan dilama-lamain dong, gak udah gak sabar pengen buka puasa. Iya, Arya hari ini puasanya lancar gak sih? Alhamdulillah, roba baroya. Jangan dong. Lanjut dong. Oke, baik. Ini masih minggu keempat, kita masih ada satu minggu terakhir. Biasanya di minggu keempat emang agak kendor. Udah kendor ya? Minggu terakhir baru rajin. Kendor. Tapi biasanya gitu, minggu pertama rajin, minggu kedua agak rajin. Ketiga keempat udah kendor, kelima tuh baru mulai gereng lagi. Udah deket lebaran, jadi harus puasa gitu ya. Iya, bener. Mudah-mudahan juga semua yang lagi nonton kita saat ini, puasanya dilancarin. Udah gitu juga aman, sampai dengan nanti lebaran ya. Amin, gue amin aja. Amin gak apa-apa. Jangan mau macem-macem. Takut nanti ada kendala teknis, ya kan. Cuma hari ini, kita kembali hadir dengan memberikan inspirasi-inspirasi makanan yang pas. Buat buka puasa, atau buat sahur, atau paling gak buat disimpan di kulkas sampai beberapa hari ke depan. Kali ini hadirnya dari rice bowl. Jadi ini salah satu makanan yang menurut gue paling simpel. Biasanya, kalau untuk orang-orang yang ngem-si ya, ini adalah pilihan ngem-si banget. Selain kasih kotak ya. Oh iya, bener. Jadi biasanya kalau rice bowl itu digunakan sebagai orang yang mau ngem-si karena makannya gampang. Iya, karena lo gak usah kayak ribet-ribet lagi. Lo tinggal langsung ciduk-ciduk tuh udah ada nasi. Ciduk! Oh ciduk! Baris, krim lo? Abis apa namanya? Kalau lo mau nyendok. Oh nyendok, iya. Aduh! Oke. Jadi itu enak, kalau menurut gue gampang. Karena apa namanya kalau rice bowl itu, lo gak usah susah-susah lagi kayak. Biasanya tuh bahkan kalau rice bowl tuh kan udah kayak easy to eat ya. Jadi kayak udah slice-an atau misalnya, Aryo, kok udah makan sih? Ngemeng mulu? Iya, udah slice-an atau paling gak udah gak ada tulangnya. Iya kan? Gue anaknya sih males banget kalau ngupas-ngupas. Gue bisa loh kalau shooting-nya yuk. Gue misalnya dibawain asisten. Gue bilang begini ya sama asisten gue, Mbak, tangannya bersihkan dulu waktu covid. Tolong dong, Mbak kupasin. Aku males gitu. Mbak, dikupasin emang lo makan apa sih? Makan melinjol? Ayam, kadang-kadang. Gila. Oh, kadang ada tulangnya. Iya, terus kan kita dapetnya kalau itu kan suka sendoknya plastik. Gue gak mau kena ini aja. Gini, San. Kalau ayam itu disuir. Oh iya. Bukan dikupas. Kalau kupas tuh kayak melinjol. Oh, jeruk gitu. Iya, kacang, dikupas. Juga enak gak? Ayak. Ini cocok banget. Karena apa? Sesuai dengan mereknya, brandnya, judulnya. Aryo lagi lapar, kalau abis makan ini kenyang. Tau gak sih ini namanya apa? Ini namanya lapar kenyang. Jadi abis lo lapar, lo kenyang. Apa, lo cek dulu sih namanya. Aku selalu ngebut, cuy. Laper kenyang ID. Itu Instagramnya lo cek sendiri aja pilihannya. Dengan hashtagnya bukan rice well biasa. Nah, nanti gue cobain nih ayam crispy telur asin. Iya. Ayam crispy telur asin. Dia punya banyak banget. Apa aja, San? Keluarin. Eh, kok jadi gue. Bentar ya guys, contekannya ketinggalan. Jadi lapar kenyang ini, ini ada yang dimakan Aryo ini adalah ayam crispy disausin telur asin. Enak tak? Enak. Terus ini yang ini, nah kayak tantangan nih, mana? Ada, cek, cek, cek. Yuk, 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 kerja yuk, yuk, kerja yuk. Oke, yang ini adalah nasi kulit crispy manis pedas. Gila, ini yang gak nake kulit banget ya gue ya. Pantesan gue kolesterol dulu. Terus yang ini ada nasi sapi iris rahasia. Wow. Kenapa sih rahasia? Itu pertanyaan gue, apa yang mau dirahasiain? Nanti kita icipin rahasianya apa ya? Gue gak suka nih kalau rahasia-rahasia begini. Oke. Tapi tetep lu makan kan ntar? Iya. Ini ada nasi ayam crispy cabai mata. Ini udah siap-siap nih Aryo Astukorong. Megap-megap ya. Ini udah ada air, gak apa-apa. Gak, gue udah mikir dari tadi. Yang ini gak akan gue pake sambil matahnya. Eh, sedikit. Gak apa-apa. Bisa yuk, bisa. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Jadi yang menarik adalah karena mereka itu kalau misalnya bowl, ya, rice bowl di jaman sekarang. Mereka tuh makannya gampang banget. Kalau misalnya mau makan, itu tinggal dipisahin doang dari nasinya gitu. Cakep kan? Jadi, dia tuh sebelum waktunya, dia gak kenapa-kenapa gitu ya. Gak nyampur sama nasinya. Enggak kan? Ini kan kadang-kadang suka ada minyak-minyaknya, terus nyampur sama nasinya, nasinya jadi benyek gitu kan. Benyek. Gak, terbahasa apa sih Susantan Nugrain? Aku gak jelas gitu. Nah, tapi yang menarik lagi adalah karena dari pertama kali gue diperkenalkan sama lapar kenyang ID ini. Gue tuh ngeliat mereka tuh punya menunya dari sapi, ayam, dan kulit. Bahkan kalau lo anaknya lagi diet banget ya, lo gak kepengen yang ada nasinya, lo pengen kayak ekstra topping. Dia juga ada. Gak kayak cuma dagingnya aja, atau si ayamnya aja, atau kulitnya aja, dengan 4 varian sambal tadi yang gue bilang itu. Eh, 4 varian saus yang ada si telur asin, ada si bumbu saus rahasia itu, ada si cabai matah, sama si manis pedas. Jadi lo bisa kayak mau apa sendiri, lo mau daging, atau mau ayam, atau mau kulit, itu lo bisa pake si 4 saus itu. Gitu ceritanya. Sebenarnya tergantung lo maunya yang mana, tapi kalau gue nyaranin, mendingan lo sekali pesen tuh agak dibanyakin aja. Iya. Jadi lo punya banyak pilihan rasa gitu ya kan. Iya, dan ini gue kayak amaze gitu, guys, lo liat deh. Kayak nasinya banyak banget cuy. Ini kalau buat butuh kuasa cocok banget ya, Arifas Tungkoro kan mereka suka laparan parah tuh. Ya, menurut lo gue dari tadi lagi usaha ngebuka sendoknya doang, lama banget nih, mohon maaf. Ada masalah apa nih sendok sama gue? Masih sih, coba gue liat. Cumpah susah banget. Oh iya. Ya Allah. Cobain apa lagi ini? Ini cobaan di bulan puasa, Arifas Tungkoro. Lagi lapar banget nih, mohon maaf. Sebentar ya, ini dikorek aja begini boleh nggak? Ya Allah. Oke, gue sudah berhasil, bye. Oke. Teman-teman, Arifas sudah berhasil, tampaknya dan susantan agarnya belum? Oh, udah bisa. Gila. Ini kayak, ini challenge ya. Iya, mohon maaf. Kayak diuji coba banget hidup gue. Oke, gue nggak sabar. Minum dulu sebelumnya. Oke. Hmm. Nah. Guys, ini gelasnya Arifas Tungkoro setuju nggak sih? Kalau gemes banget, liat deh, Tom. Ini bisa piara ikan cupang, guys. Disini. Mohon maaf, sempit banget tuh ikan cupang. Kasian, kagak punya. Dia muter-muter di situ aja kayak sirkuit mandalika, cuy. Iya. Aduh, tapi kasian banget loh, para pembalap kita kepanasan. Ada yang jatuh, tau nggak sih si Mark Makis? Iya, tapi kalau misalnya jatuh mah standar ya. Tapi kalau kepanasan kan lumayan sampai ada yang nyelem di jolang, lo tau jolang? Apa yang nyelem? Ember yang gede gitu, kasian banget. Oh, iya, iya, gue tau. Iya, nggak apa-apalah, namanya juga Indonesia. Suka panas mulai dari hati sampai ini. Karena gue suka kulit, jadi gue akan makan kulitnya terlebih dahulu. Aku mau sih. Sambil kita ngomongin juga tentang hari ini tuh, kita mau bahas tentang reonian. Kan, biasa kalau udah mulai masuk di tengah-tengah puasa itu, kalau minggu pertama atau minggu terakhir kan biasanya sama keluarga ya? Iya. Kalau udah minggu tengah-tengah itu, seperti saat-saat ini, udah saatnya berkumpul dengan teman-teman, buk berundangan udah banyak banget. Gue bahkan yang nggak ikutan puasa aja, tapi gue selalu ikutan bukbernya. Iya, pasti. Karena undangan gue banyak dan gue bingung kayak, hmm, oke. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman gue yang non-muslim aja ikutan bukber-bukberan. Ya, itu kan gue. Oh, lo yang ngajakin bahkan teman-teman lo yang... Muslim. Nah, kalau lo kan teman-teman muslim yang ngajakin kan. Oh. Kalau ini teman-teman gue yang non-muslim, itu pada ikutan bukber. Betul sekali, karena itu adalah alasan, salah satu alasan untuk lo bisa reunian. Gitu dia. Jadi kayak, pas lagi bulan puasa gini tuh, identiknya sama reunian, ketemu sama teman-teman lama yang udah lama nggak ketemu. Betul sekali. Cuman, gue tuh nggak tahu kenapa, beberapa kali bertemu sama teman-teman gue, yang reunian pada ngomel-ngomel, cuy. Karena? Karena mereka ngerasa kalau, eh iya nih, tiap kali reunian ada aja yang selingkuh lah, CLB, Kak sama cinta pertamanya. Jadi ngomongin orang gitu maksudnya? Enggak, jadi misalnya kayak... Efek reunian? Iya. Shit. Itu dia. Eh nggak boleh ngomong sih ya? Iya. Dari bulan puasa. Astagfirullahaladzim. Eh nggak boleh? Itu dia. Akhirnya. Konotasi dari reunian itu jadi negatif cuy. Oke. Kalau menurut lo sendiri, reunian itu bagus apa nggak sih? Gue jujur, anak yang paling males reunian. Why? Karena, gue nggak ngerti ya, maksud gue gini, ya kalau reuniannya sama teman-teman deket lo, memang nggak apa-apa ya gitu yang mungkin jarang ketemu gitu. Kadang-kadang kalau reuniannya akbar itu suka kayak bingung gitu. Kayak misalnya yang dulu-dulunya suka menindas lo, terus suka dibully. Gue tuh suka dibully loh Arias Tungkor. Waktu sekolah. Kenapa? Sumpah. Nggak tahu, gue nggak ngerti kenapa. Karena, sirik aja. Biasa kan cewek-cewek itu suka gitu kan. Gue tuh pernah dibully sampe gue kayak, wah gue pulang, gue bingung gue kenapa sih gitu. Gue nggak ngerasa gue bikin salah apa-apa. Kenapa salah gue gitu. Ampa kayak, ada satu cewek preman-nya di kelas gitu. Terus, yang mengakibatkan gue tuh, waktu sekolah kayak, kalau dipanggil reunian lagi tuh gue kayak males gitu loh. Terus kayak, terus kayak yang dulu-dulu biasa-biasa aja, atau yang misalnya dulu kayak, gimana sih tuh, kayak sekarang jadi SKSD gitu loh cuy. Ah iya sering terjadi waktu-waktu besar. Bener nggak sih kayak, eh Susan gini-gini. Terus bukan gitu juga, gue kan amnesia ya anaknya. Gue suka, mohon maaf nih, kadang-kadang gue lupa, ini siapa gitu kayak, gue sampe udah gue tanya, eh siapa sih, gue kok lupain gitu. Tapi kayak, hai Susan, hai gitu. Habis itu gue bingung. Iya kan biasanya kita tuh paling inget sama orang-orang yang, kalau dia nggak baik banget, jahat banget. Masa lo inget sama yang jahat-jahat sama lo? Gue inget kalau yang itu. Cuma, gue belajar nih, kalau ternyata, waktu sekolah, misalnya lo, bandel banget. Lo kayak, wow, gue ini anak sekolah ini gitu, kayak, orang harus tau dia siapa. Ketika udah berjalannya umurnya, ketika di sini, kunci kesuksesan bukan itu. Tapi? Tapi, dia bukan siapa-siapa sekarang. Oh iya, kadang-kadang seperti itu. Iya kan. Yang dulunya kayak, Captain Basket, Captain Cheers, tiba-tiba sekarangnya jadi, gendut gitu kan, jadi yang kayak, nggak ngapa-ngapain. Udah beda banget kan jadinya kan. Terus kayak, gue juga ngerasa kayak, gue males, karena ujungnya jadi ngomongin orang cuy. Apa sih, kaget gue. Anjir. Kayak nggak boleh ngomong anjir. Ini anak banget bro. Mulitnya kan? Lu nggak lihat tadi gue udah nyapet, terus gue bilang, enak banget kan. Ah nggak bener cuy. Kulit Aryo, kulit. Gila. Semangat Aryo, semangat. Bisa yuk, bisa. Oh tau nggak, ini rasanya kayak, manis, pedas. Nah, untungnya pedasnya tuh nggak mendominasi di menurut gue. Bener banget. Jadi ada sense of manisnya, tapi, ada sense of pedasnya, tapi dominan di manis. Iya. Cuman, kayak guramnya semanis nggak sih? Rasanya agak-agak gitu ya? Nggak. Kalau guramnya semanis, kadang-kadang dia nggak nyarp sampai ke dalam. Kalau ini, dia tuh nyarp sampai ke dalam. Jadi si kulitnya tuh bukan yang crispy, yang kerenyes-kerenyes dari awal. Tapi kalau misalnya gigit berkali-kali tuh, dia baru kerasa ada keres-keres, dan rasanya makin kuat. Bumbunya itu yang penting medok. Gue kalau makan tuh suka banget kalau bumbunya medok. Iya kan? Jadi ini, menurut gue cocok banget buat Arya Stungkoro, karena dia pedasnya nggak terlalu pedas. Iya. Iya kan? Bener. Good choice dong. Iya kan? Soalnya gue sebel kadang-kadang kayak guramnya asam manis nih. Kadang-kadang tuh manisnya suka terlalu mah tuh yang... Kemanisan, Kak. Iya. Gue juga nggak suka yang kayak gitu. Iya nggak. Dan ini tuh ada sayurnya guys. Jadi lu sehat juga. Bisa ada si kol yang udah di-slice sama si tomat, eh tomat, sama si wortelnya, plus ada mayonaisnya. Hmm. Gila sih ini. Parah ya? Parah, parah. Enak ya? Enak. Nah, kalau yang... Lu udah makan apa lagi tadi? Gue makan yang beef abis itu. Oke, si beef. Kalau beefnya, dia... Lu tipikal kalau suka yang makan-makanan yang nggak terlalu rasanya kuat, beef ini bisa dipilihan rute gue. Mirip-mirip sama itu ya? Yang dimul-mul? Tapi menurut gue lu harus makan si bombanya, karena bawang-bombanya yang ngasih rasa. Karena Arya anaknya bawang banget. Gue mulai bingung deh, Arya kayaknya agak-agak keturunan dia. Iya nggak sih? Ya, ya bawang. Gak jadi. Dia rasanya lebih ke asin gurih ya? Asin gurih, nggak terlalu berasa di leher tuh sakit. Kalau makan kasinan kan suka gitu ya. Terus dagingnya juga slice-nya pas ya. Dan nggak keras yang paling penting. Dia lebih ke tipikal daging slice yang tebal sih. Bukan yang terlalu tipis banget. Dan ada sedikit minyak-minyaknya gitu, jadi nggak daging doang. Gue kan anaknya suka banget yang dagingnya tuh nggak terlalu minyakan banget gitu loh. Gitu, terus ini buat gue bawang-bombanya juga enak ya? Gitu. Iya, enak. Nah, ini sebenarnya kalau yang ini harus ngecipen dengan matanya. Bener sih. Iya, bener kan? I will try. Gue mau makan yang ini dulu ah. Boleh, boleh, boleh. Yang si ayam telur asin. Coba, coba. Ceritakan menurut lo gimana rasa dari ayam telur asin ini. Ini ayam telur asinnya, bentar dong. Hmm. Gimana gila sih ini enak banget. Udah dong, belum? Udah dong. Udah duluan ya? Parah ini. Jadi, ini gue suka banget, karena kalau makan ayam itu kalau masaknya ke matengan, kadang suka seret. Iya kan? Nah, gue tuh nggak suka tuh ayam sama ikan kayak begitu. Terus ini menurut gue, si saus telur asinnya ini nggak enak ya. Bisa kan ada yang suka seret banget, terus yang kayak nempel-nempel semua di sini. Ini nempelnya di dagingnya guys. Iya. Iya kan? Nggak nempel di tempat lain. Gitu. Nah, ini juga agak crunchy-crunchy gimana gitu. Terus, ini rasanya enak banget sih. Gue enaknya salah selur asin banget. Jadi dia nempelnya tuh justru di si ayamnya. Ini kan dia pakai tepung gitu kan? Iya. Dia nempelnya ke tepung ayamnya, bukan nempel ke pelukan mantan. Jadi rasanya tuh weda gitu. Hmm. Oke. Kalau ke pelukan mantan, ada nangis-nangisnya ya? Jadi kayak Aw Karim cuy. Lu tahu kan ceritanya? Nggak, lu nggak tahu. Hah? Lu kan nggak prangga sih. Maaf. Bukan. Dia kan dilamar sama Gangga tuh. Udah gitu kemarin-kemarin tuh sempet berapa hari ini ribet gitu deh di sosial media sempet rame. Soalnya katanya dia waktu dilamar itu di prank cuy. Masa? Serius? Apa sih Jan? Makanya hari gini. Eh, kok jadi ngomongin orang nggak boleh cuy? Elu! Elu! Kan gue nggak puasa. Nggak apa-apa dong. Oh, udah baru puasa? Iya, oh iya udah nggak apa-apa. Ini enak banget sumpah. Oke. Lanjut lagi. Eh, matah, matah. Gue lagi makan sambal matahnya. Ini tuh. Padah nggak matahnya? Pedas! Pedas. Pedas, tapi yang gue suka. Sambal matah itu kan ada yang seger, ada yang fresh, ada yang apa ya namanya ya? Kayak. Jadi gini. Nih, sambal matah itu pedas. Tapi pedasnya ada yang pedas banget yang sampai lo kelu banget lidah lo, ada yang lo bikin seger gitu. Bikin, aku tak bisa berkata-kata ya. Nih, karena kan dia sebenarnya tuh bawang kan. Iya, enak banget sih sambal matahnya, sumpah. Apa gue bilang? Oh, gilanya enak banget sih. Ini sambal matahnya tuh wangi banget ya? Eh, sadar nggak sih wangi banget? Iya. Biasa, bar matahnya kan liat so wangi ini. Enggak. Tonginya kayak gini. Fix. Tapi dia memang, apa ya? Tonginya lebih kuat gitu loh, lebih strong. Lebih pekat. Gue kok jadi berasnya ini kayak agak-agak kayak ada nuanse Thailand ya? Enggak ada, ambel matah dari Bali kebetulan. Enggak ada dari Thailand. Tapi ini sama matahnya enak, sumpah. Enggak. Best, best, best. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya lo bingung gitu pengen, apa namanya, pengen makan apa sih buat buka puasa atau segala macem gitu ya. Aduh maaf ya gue tesok. Eh, hampus. Kok gue dari tadi jatuh melukusnya? Ada yang mau. Belum 5 menit. Belum 5 menit guys, gitu. Nah, ini gampang banget karena lo bisa dapetin ini di Gojek. Dan juga lo bisa dapetin di Grab. Gampang banget. Nah, ini konsepnya bukan restoran sih sebenarnya dia. Dia kayak Cloud Kitchen gitu loh. Lagi jaman banget ya sekarang ya? Ini cocok banget buat Arya Sungkoro yang anaknya kadang-kadang suka males masak, tapi pengen makan enak. Karena dan ini tuh si... Di Gojek ini lagi ada campaign, diskonnya 15 ribu untuk minimal pembelian 40 ribu. Murah kan, satu porsi tuh gak mahal-mahal banget loh Arya. Dan lo tuh bisa kenyang sampe berdua, bertiga gitu. Diskonnya 15%. Ini gue gak bercanda. Tapi ini menurut gue, rasanya enak. Kalau misalnya gue harus ngurutin satu demi satu. Kalau lo suka pedas, lo silahkan beli sampe matangnya ini. Karena sampe matangnya enak banget. Enak banget. Kalau misalnya lo gak suka pedas, saran gue lo belinya yang telur asin aja. Iya, telur asin. Itu. Tapi keseluruhan overall, ibaratnya kayak juara umumnya, si kulit crispy-nya ini. Bintang berapa sih Arya? Wah ini 5 dari 3. Kayak hotel ya, bintangnya. 5 dari 3. 5 dari 3. Gak kan gue lebihin. Outstanding berarti ya. Bulan lagi. Dan kalau misalnya lo pengen, lo gak punya gojek gitu. Misalnya lo punya grab, itu juga bisa. Karena ini kepennya lebih besar, diskonnya 30% cuy. Gitu. Gue anaknya gojek banget sih. Gue grab ada, tapi gak pernah gue pake. Untuk maksimal pemberian 30 ribu. 30 ribu aja udah dapet diskon 30%. Harus gue cek sih. Lo mau makan sama Mas Nay gak sih langsung? Ya bener, serius enak banget. Untuk pembelian minimal 40 ribu. Lo bayangin, berarti satu porsinya aja udah diskon kan? Gitu. Terus kempen diskonnya lagi ada diskon 35% untuk maksimal 60 ribu. Gitu. Dan minimal purchasing 100 ribu. Kenyangnya bisa berdua. Tuh, cocok berdua. Atau berdua tiga sama gue. Kita ketiap kali podcast-an, maksudnya ini gimana? Bisa, bisa, bisa. Dan yang paling penting lagi menurut gue, saran gue sih adalah. Lo kalau misalnya beli ya, satunya yang rice bowl. Iya. Satunya lagi, lo pesannya, kayak misalnya lo bertiga nih. Lo pesan tiga rice bowl. Lo pesan lagi dua lagi yang konimene doang gitu loh. Iya, yang tambahannya aja. Yang tambahannya aja. Gitu. Karena buat Aryo Astungkoro, ini nasinya banyak tapi laufnya kurang. Iya lah. Iya kan? Banget lagi. Aryo tuh kalau makan jatanya bisa kayak berdua guys gitu. Enggak. Dua setengah. Oh dua setengah? Ya ampun. Nanti lain kali nasi gue, gue kasihin lo ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin si Reuni ini ya, Aryo ya. Reuni ter-epik yang pernah lo lakukan itu apa sih? Gitu. Gak ada, gue gak suka Reuni. Eh, gue lupa cuy. Dia anaknya anti sosial. Dia sama yang gak lama ketemu aja kadang-kadang suka susah ditemuin dia kan. Gitu. Gak bayangin ya, gue tuh lebih suka kalau ketemuan tuh sama 2-3 orang aja. Iya. Kenapa? Karena kalau ketemuan sama banyak orang, lo gak intimate. Lo gak tau ngobrolnya apa, jadi kepecah kemana-mana. Apalagi kalau lo gak kenal-kenal banget sih, males banget pasti. Iya, gitu ngobrolnya kadang-kadang tuh suka pamer ini, pamernya itu, bener-bener males. Gue gak suka. Kalau mau ketemuan ya, gue mendingan kayak, Misalnya gue punya geng tuh, gue punya geng 11. Kesebelasan. Iya, satu geng 11 orang. Beneran. Setak bola? Enam cowok, lima cewek. Oh, wow. Banyak kayak gengnya? Banyak. Tapi terus abis itu, gue tuh punya geng di dalam geng. Jadi, dari 11 itu, ada yang paling gue deketnya cuma sama 1-2 orang doang. Iya, iya, iya. Yang kalau ketemuan, ya kadang-kadang kalau misalnya bisa bersebelas, ya gue bersyukur. Tapi kalau gak bisa, cuma temuan 2-3 orang aja, ya gue jabanin. Oke lah ya, masih ya. Karena gue lebih mending kayak gitu, men. Ketemuannya tuh jadi lebih berkualitas aja. Ini gue mau cerita nih, ada satu yang lucu. Jadi, soal reuni ya. Ini di luar dari reuni di Ramadan. Jadi, reuni ini gue pernah kejadian. Gue reuni di BPK Penabur. Lo tau kan sekolah gue BPK Penabur. Itu 25 angkatan langsung. Mohon maaf. Si kenal. Angkatan gue aja gue lupa. Anak kelas gue aja gue lupa. Gitu. Gue 25 angkatan langsung karena dipaksa-paksa sama temen gue. Yaudah deh gue dateng gitu. Yaudah gue dateng sebentar, habis itu gue minta dijemput Mas Demi. Gue bilang, gue gak mau lama-lama, udah telat dateng gitu. Lo tau apa yang terjadi cuy. Apa? Guru gue aja lupa sama gue. Gue tuh sangkin anaknya ya. Sewaktu sekolah nih, gue anaknya kalau bisa ngumpet di bawah meja, gak keliatan guru gitu. Sama gue. Iya kan? Anaknya kalau bisa, aduh gue gak usah keliatan deh orang, gak usah tau deh siapa gue. Jadi akibatnya, eh si guru gue yang, kalau wali kelas gue inget sama gue. Tapi guru yang paling hits di sekolah dulu kita panggil dia namanya Jibo. Wow. Jidat botak. Oh ya ampun. Sampai gue bilang, pak saya ini. Hah siapa sih? Ya memang gue udah beda banget sih sama dulu. Kan dulu lu lu operasian kan? Sialan, gue kan gak operasian. Bangke. Gue, mohon maaf guys, mukanya original kayak KFC. Eh, gak boleh. KFC ntar masuk kayak disini. Gitu. Enggak. Maksud gue gini, ya mungkin kan dulu gue tuh waktu sekolah aja tuh, sampe bapak gue suka ngomong kayak gini. Kamu tuh udah mandi belum sih? Bedakan kayak gitu. Kan gue anaknya sepolos itu. Gue anaknya malah. Lu cek banget ya, dulu. Terus jadi kayak, ya mungkin untungnya Tuhan udah memberikan gue wajah bentuk yang begini gitu. Jadi, nah tapi, yang sejalan dengan berjalannya waktu, kita evolve. Nah gue kan kayak, dulu juga mungkin gigi berantakan dan segala macem gak gue urusin kan? Begitu gue kuliah kan gue pake kawat gigi dan segala macem. Itu, kan lu tau kan? Lu juga pake yang membuat kita rahang jadi tirus. Terus bentuk muka juga agak berubah, gara-gara si kawat gigi itu. Sedangkan gue udah kawat gigi mungkin udah kayak lima kali kali. Jadi, nah terus juga gue dulu gak sekurus ini. Dulu gue pernah sampe lima puluh empat mungkin ada kali gue. Gitu, sekarang gue cuma empat puluh delapan. Empat puluh sembilanannya udah ribut gue. Gitu, kayak. Ngaruh banyak ya, segera ya? Saya pengen diet gitu. Iya, lumayan. Karena gue kalau gemuk itu di pipi. Gitu. Dan kalau dulu kan ya orang kan, taunya pake seragam sekolah gitu kan. Jadi ketika bentuk gue udah begini, guru gue gak ngenalin cuy. Ya ampun. Pak, saya ini pak gitu. Enggak, saya gak tau. Ya udahlah pak, mungkin murid bapak banyak. Ya sudahlah. Kita gurunya kayak, ya ngapain gue inget lu sih gak akan ada di ujianin. Iya, gitu. Terus gue masih inget banget sama guru-guru yang nyetrap gue gitu. Kayak, gue ingetin lo. Tapi dia gak inget gue, yaudah syukur lah. Pertanyaan gue emang kalau abis lu ingetin, mau ngapain? Gak apa-apa. Gak gue sapa aja tadinya. Terus kayak gue tiba-tiba sok baik gitu. Hai pak, gitu. Dia lupa sama gue siapa. Ya udahlah biarin aja. Gimana kalau lu mau nyerang orang, pastinya kalau itu bakal ngerasa sakit. Kalau lu cuma gak nyapa doang, gue juga gak peduli. Nah, terus udah gitu yang gue gak suka lagi dari Reoni itu adalah begini. Karena, kadang-kadang beberapa temen gue, itu bercandanya gak evolve. Kita kan evolve ya, gak bisa bercanda kayak anak SMA lagi kan. Dia tuh kayak, masih ngecengin orang, masih apa. Kayak, ih, lu kok gak berubah sih gitu. Gak ada omongan lain. Apa bercandanya, jangan bercanda gitu dong cuy. Apaan sih gitu kayak, gue mulai kesel gitu. Oke, kalau yang satu ini, gue justru kebalikannya dari lu. Gimana tuh? Karena, kemudian gue menemukan, ketika lu misalnya ketemu sama temen-temen SMA. Iya. Lu akan bercandaannya tuh balik lagi ke zaman lu SMA, men. Soalnya terjadi sama nyokap gue. Berarti salah ya gue? Gitu, harusnya kayak gitu. Pasti akan kayak gitu. Soalnya nyokap gue, itu kalau sama temen-temen, nyokap gue tuh jahim banget anaknya. Serius? Iya, depan kita tuh jahim banget. Liat dong, tante kayak gimana. Aryo gak kenalin tante. Takut sayang ya. Aduh, tiba-tiba kalau ketemu sama temen-temennya jaman SMA gitu, dia bisa nyanyi-nyanyi. Dia bisa, sumpah nari-nari gitu. Dari situ gue belajar. Ketika lu lagi reunian, kadang-kadang gak peduli lu umur lu sekarang berapa, lu akan berubah jadi seperti di masa itu. Mama lu ini gak sih terjebak dalam masa lalu? Gue gak tau ya, tapi nih ya kejadiannya tuh di jaman sekarang ketika umurnya ada senyokap gue. Oke, itu kan ada yang misalnya suaminya udah meninggal, misalnya udah meninggal, mereka tuh bisa CLBK. Padahal di umurnya segini. Serius? Lu bayangin gak? Ketika kita misalnya ngeliat, ya kita udah tua nih, ngeliat temen kita juga pasti udah tua dong. Iya. Gak mungkin dong lu suka. Oh ini kayak Barbie Zoo sama nama Meteor Garden itu sama pacarnya 20 tahun gak ketemu gitu. Dia cerai, eh kayaknya gue gak bisa nih harus menuntaskan cinta gue gitu ya. Tapi berarti di matanya mereka, mereka tuh masih ngeliat sih orang itu tuh orang yang sama. Still the same ya? Iya kan? Walaupun misalnya udah keriput, udah apa, tapi ya di matanya dia masih akan... Kok gemes sih? Itu kenapa? Akhirnya gue menangkap sinyal-sinyal ketika lu reunian sama temen-temen SMA lu, SMP lu, SD lu. Lu akan berasanya ada di momen itu. Jadi kalau bercandaannya sama gitu ya, gak evolve, menurut gue ya wajar-wajar aja. Mungkin karena gue enaknya gak terlalu peduli kali sama sekolah ya. Gue menurut gue tuh masa-masa kelam gue. Jadi kayak, yaudah lah, gitu. Iya, iya gak suka sama sekolah. Gue menikmati masa-masa gue tuh sekarang. Karena menurut gue gini, gue paling gak suka gitu kalau udah ngumpul rame-rame, terus gosip jadinya ujungnya. Iya kan? Iya, iya, iya. Ngomongin ini, ngomongin itu, kayak males lah gue, udah. Iya, iya, iya. Tapi biasanya kalau gireunian tuh, despite of ngomongin gosip ya. Pamer? Gak juga, kadang-kadang yang seru adalah mereka tuh ngomongin tentang masa-masa mereka jaman dulunya, ngerti ya? Kayak, eh, inget gak sih dulu itu pernah kayak gini? Nah, itu tuh kadang-kadang menyenangkan gitu loh buat gue. Nah, ini ada yang parah lagi nih. Jadi dulu gue pernah dateng satu reuni ya, ada mantan pacar gue dong. Oke. Bawa pacar barunya, eh, bawa pacarnya lah, gitu. Eh, terus ngomong, gue kan datengnya sendiri ya, kalau reuni tuh jangan bawa pacar cuy, gitu. Eh, diomongin kayak, eh, ini si Susan kan dulu kayak gini-gini sama dia, nih, gini-gini. Nah, ada pacarnya gue kan gak enak ya? Oh. Gitu, oke kayak, hmm, oke baik, males gue langsung gitu. Kayak gue langsung cabut, eh, bye, gitu. Kenapa lo ngapain sih? Enggak, gak ngapa-ngapain aja, cuma, ya dulu kan termasuk cowok paling kece dengan cewek paling kece. Hmm, gitu. Jadi kayak, mereka ngata-ngatain gitu, gue yang kayak, eh, itu udah kayak, it's so yesterday, cuy, gitu. Kalo, hmm, kemana aja kalian, ini udah berapa tahun, semuanya bye. It's so brilliant, it's a goal, gitu ya. Iya, kayak, eh, please respect dong, dia kan bawa pacar ya, gue kan gak enak gitu loh. Maksudnya kalau dia gak ada pacar, mau dikata-katain juga gue katain balik, gue kan anaknya gak takut. Tapi jangan gitu dong, lo hargain orang gitu loh, maksud gue. Padahal kan momenya gak apa-apa, kalau berantem juga dia yang berantem. Iya, tapi kan gak enak, ntar penyebabnya gue lagi, hmm, repot. Eh, udah biasa gak sih? Enggak, jangan dong, gitu. Eh, nanti gue ngilang lagi nih, gue ketawa ke belakang. Ario aja gak mancing. Tapi itu sih, ada good side and bad side dari reunian. Yang sebenernya, keputusannya ada di tangan lo lagi. Bener. Kalo mau dateng, ya monggo. Iya. Tapi gak bisa lo ngerasa kayak, hmm, kayaknya gak worth nih, ya jangan juga. Jangan. Tapi kalau misalnya lo punya agenda-agenda tertentu, kayak misalnya, oh, mungkin dengan reunian, gue yang punya bisnis nih, bisa makin melebarkan saya. Oh, iya. Bisa ngasih, maksudnya bisa ngasih tau tentang barang-barang lo, brand-brand lo, apa yang lo jual, gitu. Or else ada link baru, misalnya kayak lo punya usaha apa, kita kolaborasi, ya kan? Iya, itu bener sih. Iya kan? Apalagi kalo ada ikatan-ikatan alumni-nya tuh kuat banget. Kayak kalo di Bandung tuh ada SMA 2 tuh, itu ikatan alumni, kan nyokap gue SMA 2, jadi kayak bagus banget. Dan beberapa SMA dan campur juga sebagus itu. Iya, iya. Ketika lo misalnya pengangguran, lo gak punya kerjaan, mungkin ada temen lo yang bisa bantu lo untuk kerja. Yang bisa bantu, gitu ya. Tapi itu terjadi sama gue juga sih, karena gue sempat dateng satu reuni itu, gue ketemu temen gue yang ternyata dia I.O. Oh. Gitu. Jadi kita sampai sekarang masih kayak pintas, bahkan gue kemarin kebalik bareng sama dia, gitu. Sama dia dikenal-kenalin lagi ke temen-temennya, dan segala macem, gitu. Jadi buat gue, ya gue bukan menyepelekan pekerjaan orang lain ya, atau kayak gimana. Cuma yang buat gue gak nyaman aja adalah, ya udahlah kalo mau lucu-lucuan, lucu-lucuan zaman now aja, gitu. Terus kalo misalnya lo mau nge-update hidup lo, gak usah nge-gosipin orang yang gak ada, gitu. Gue gak suka. Kalo misalnya mau ngomongin orang yang ada, buat ketau-ketauannya gak apa-apa. Tapi maksudnya pada tempatnya aja, gitu. Terus kalo misalnya lo mau, lo punya kerjaan atau posisi yang bagus kayak sekarang, gak usah sombong. Iya. Iya kan? Gue aja nih, kayak misalnya gue tuh orang yang temen-temen gue mungkin sekarang memandang gue tinggi, gitu ya. Padahal menurut gue, gue bukan siapa-siapa. Selalu gitu, gue anaknya. Terus kayak, mereka tuh kayak, wah gila si Susan ada disini. Ah gue apa sih, gitu. Biasa aja, namanya juga cari duit, gitu. Gue anaknya kayak gitu. Jadi, keep it low aja. Iya, itu tips dan trik dari gue, gitu. Supaya lo gak jadi orang yang nyebelin. Terus kayak, kalo lo lupa, lo tanya sama sebelah lo dia siapa. Daripada kita, terus kayak berpura-pura, ya kan. Kadang lo dingetin aja, gue masih lupa dia siapa, anjir. Ah, lo lagi anaknya. Tapi menurut gue bener sih. Kalo misalnya dalam hal persombongan gitu ya. Iya. Ada baiknya, mendingan lo coba keep it low. Karena belajarlah dari pengalamannya Indra Kens dan Donny Salmanan. Nah. Pesan aku cuma itu aja. Yang dari Sultan jadi rutan. Jadi, mendingan daripada lo sombong masalah itu, ya kan. Atau misalnya lo sombongin masalah anak-anak lo. Kasian orang-orang yang belum punya anak kayak aku. Jadi, ketika ngomongin peranakan, gue bingung. Kayak, apa nih? Peranakan gue kayak, habis gini si Arya. Abis kayak, mohon maaf, ngomongin kayak, iya anak lo tuh langsung SD. Susah banget, mahal banget. Gue juga paling sebel kalo misalnya lagi reunin tuh gak pertanyaan apa. Pacarnya siapa sekarang? Kapan nikah? Anaknya udah berapa? Gak usah kepo. Gue cuma bilang gini, oh, gue kalo gue tinggal lagi. Kalo gue udah tanya gini, kapan kawin? Lo kapan kawin lagi? Walaupun dia udah punya pasangan ya? Udah, gue gituin aja. Gak apa-apa. Biar kapok nanya gue, ya kan. Aryo, santai dong. Tapi buat lo semuanya, jangan sampe abis nonton ini, lo jadi mikir ulang mau dateng ke reunian apa enggak. Iya, ini kan insight dari kita aja. Gak semuanya jelek reuni, tapi gak semuanya bagus juga pengalaman gue. Jadi, dipilih-pilih aja. Gak usah tiap kali reuni lo dateng. Iya gak sih? Karena pengalaman apapun yang terjadi di hidup lo, tidak semanis kulit crispy yang kita icipin. Ingat baik-baik ya. Oke. Sekarang waktunya kita buat pamit dulu, karena ini waktunya aku buat tarawehan ya. Oke. Anaknya muslim, ma. Kenapa? Kenapa anda ketawa? Mas Nay? Kenapa anda ketawa? Gak. Kita kan kota tarawehan selalu rajin bareng kan? Oke. Tarawe online gak sih? Gak ada tarawe online. Oh, gak ada ya? Ya, ngadi-ngadi. Taraweh itu ya kalo mau sendiri di rumah atau gak ke masjid. Oh, iya oke baik-baikin aku gak tau. Gitu kalo kebaktian aja kan gue kira-kira ada online gitu. Oh, iya iya iya. Oke kalo gitu sekarang kita pamitkan dulu. Terima kasih dan jangan lupa kalo misalnya lo pengen ngicipin makanan ini. Cek di Laperkenyang.id. Eh salah. Laperkenyang.id. Instagramnya at Laperkenyang.id. Ciao, bye! Tidak.id. Tidak.id.